Intro Jati diri bangsa ini Ini tercerminkan pada kuliner khasnya yang lezat dan membanggakan Aku, kita punya tanggung jawab besar untuk melestarikan kenikmatannya Leburan mesra, ragam rempahnya, kesapan hangat cita rasanya Itulah yang sangat memantaskannya untuk terus terjaga sepanjang masa Dan demi keindahan segala nilai budaya dan cinta pada kuliner Nusantara Aku ingin memperjuangkan segenap jiwa dan raga Intro Kalau misalnya udah yang kemarin itu datang ke rumah Buat salah turah mie bulan depan kira-kira mbak abu Kalau di ibu gak jadi masalah Udah turah minang juga kan Kalau di minang kok, gadi-gadi minang harus pandai memasak Tak masuk sama gulaiko Apatah kok diajar nanamuah Sebenarnya aku sudah pernah belajar dari ibu bagaimana cara memasak gula yang nikmat Namun kuakui aku jarang mencobanya karena pergi merantau Inilah alasanku hadir di kota ini Untuk memahami lebih dalam tentang terciptanya cita rasa gulai yang sangat menggugah rasa Tentu saja, ada banyak keragam gulai di ranah tercinta ini Tapi aku ingin terlebih dahulu mempelajari gulai ketupek pitalah Kepada Tante Rita atau yang kami panggil Eterita Kerabat jauh ibu yang sudah aku kenal sejak lama Ia berjualan di kota Padang Panjang Di sebuah kedai yang selalu ramai pengunjung Wah, senangnya aku bertemu lagi dengan Tante Rita Tante Rita Eh Tumpah Lagi sibuk, Kak? Enggak Oh enggak Udah serapan Dalam menyiapkan gulai ketupek pitalah Tante Rita selalu bisa menghadirkan kenyamanan pada sajiannya Suasana seketika jadi seperti makan di rumah sendiri Tumpah kan udah lama gak makan ketupek pitalah Coba lah ini Iya nih, makasih Tep Gimana Tep penjualan hari ini? Alhamdulillah Gimana keluarga Tumpah? Sehat? Agak sehat Rasanya sama ya Tepah kayak yang dulu Terus juga bumbunya nyatu Ini ketupotnya lembut Terus juga nangkanya empuk Terus ya pasti pedasnya juga terasa banget Tep Oh iya T, mau ngomongin soal gulai ini Tumpah boleh belajar gak ya sama ya T, gimana cara ngebukinnya? Boleh Nanti siang abis jualan ini Boleh si Tumpah ke rumah Buat belajar Terus rumah T, masih di pitalah kan T? Masih Makanlah Tumpah dulu Ada orang belanja T ya T, tinggal dulu ya Ya memang Kelezatan gulai ketupai pitalah Buatan Eterita ini selalu lezat Aku merinding begitu kembali mencicipinya Suapan demi suapan Seruput demi seruput Mengantarkan Helah nafas panjangku Seolah tak ingin mengakhiri rasa yang menempel di lidah ini Apalagi ditambah renyahnya kerupuk pitalah Hmm Wajar Bila kenikmatan gulai ketupai pitalah ini menjadi favorit masyarakat Dan sudah bertahun-tahun Ini sudah 13 tahun Selain dari ketupai pitalah Kita jual ketan goreng Sama lopis Dan kacang pedikatan gitu Air-air dan teh telur Kopi telur Sama teh manis dan kopi Ramainya dibuka jam 3 pagi Sampai jam 10 pagi Pengunjungnya selesai selesai subuh gitu Sama orang-orang tamu dari luar Dari dalam gitu Sebetulnya orang mencari ketupai pitalah itu yang Terasa agak pedas gitu Gak kental gitu santannya gitu Kadang-kadang ada yang gak encer gitu Kurang pedas Dari jam setengah 2 malam Bikin itu, bikin itu Jam 3 baru mampir ke warung gitu Jadi yang bawaan dari kampung gitu Dari pitalah Ketupat sama gulai Pakai bele Ete Kita langsung ke rumah Ete aja Nanti kalau udah tiba di rumah Nanti-anti-anti kabarin ya Oh iya Dadah teh Makasih dulu ya Bapak ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Rumah Ete Rita berada tak jauh dari pasar pitalah Di kabupaten Tanah Datar Aku tak perlu bingung mencarinya Lokasinya masih segar diingatanku Seperti terakhir kali mengunjunginya untuk bersilaturahmi Tanpa bahasa basi Aku langsung mendatangi Te Rita di dapurnya Lagi bikin apa Teh? Lagi bikin sarang ketupat Oh Kok boleh belajar gak Teh? Boleh Wah Terita langsung mengizinkanku untuk ikut membuat katupe atau ketupat Semua dimulai dari membuat sarang ketupat dari daun kelapa Kata Te Rita Hampir semua orang di pitalah bisa menjalin sarang ketupat Hmm berbeda denganku yang lumayan kebingungan melakukannya Terus tangan sifanya mutar Sini lagi telunjuknya masukin Di sini Tapi ini kayak kebalik Enggak Sudah Terus tarik Nah jadi Wah berhasil Setelah sarang ketupat selesai Saatnya mengisinya dengan beras Dilanjutkan dengan memasukkan semua ketupat berisi beras Kedalam periuk besar Atau dandang yang berada di atas tungku Sehari-hari Te Rita memasak sekitar 400 sampai 700 ketupat Tergantung pada masing-masing harinya Hari Senin dan Kamis jumlahnya paling sedikit Karena itu harinya masyarakat berpuasa sunnah Sementara yang paling banyak ada di hari Sabtu dan Minggu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sesuai nama makanannya Hal terpenting setelah ketupat adalah santan Yang merupakan bahan utama gulai Terita bercerita Santan untuk gulai ketupai pitalah merupakan hasil olahan sendiri Untuk mendapatkan cita rasa yang alami Setiap harinya Banyak santan yang dibuat tergantung pada jumlah ketupat Perbandingannya 10 kelapa untuk 100 ketupat Semua bahan dan bumbu gulai ketupai pitalah Masakan tak ditapun disediakan dan diolah sendiri Bahan-bahan tersebut diseleksi dan merupakan bahan yang terbaik Ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, kemiri, lengkuas, siri, daun jeruk nipis, dan daun kunyit Bahan-bahan tersebut dilebur untuk menjadi satu kesatuan lingku Yang siap dicampur dengan santan Selain bahan-bahan tersebut Ada juga cabai merah yang sudah dihaluskan Prosesnya Cabai merah dimasukkan terlebih dahulu ke dalam periuk Disusul dengan santan hasil perasaan kelapa tua yang sudah diparut Tunggu sampai larutan santan ini mendidih di atas tungku Bahan terakhir dari keseluruhan gulai ketupai pitalah adalah sayur-sayuran Ada nangka atau cubadak muda dan daun lobak Jepang Nangka muda yang dimasak pun pilihan Dibeli dari Pasar Ombilin, Nagari Simawang, Kabupaten Tanah Datar Sehingga nangka ini disebut cubadak simawang Kira-kira untuk satu buah nangka ini dapatnya berapa porsi? Lihat besar kecilnya nangka Kalau nangkanya sedang bisa dapat 10 porsi Kan satu porsinya dikasih nangkanya cuma dua Karena ukurannya juga besar-besar ya Keunikan nangka ini terdapat pada bijinya yang kecil dan dagingnya yang besar Kondisinya pun tidak rusak ketika dimasak dalam gulai Nangka ini pun menjadi salah satu kekasan gulai ketupai pitalah Aku merasa takjub pada proses-proses yang terjadi di sini Ini semua adalah warisan tradisi dari leluhur Pak Maidi Suaminya T. Rita Jadi sejarah ketupat pitalah ini Dulu dari orang tua saya Orang tua saya itu tahun 1942 sudah mulai dagang ketupat Sampai dia meninggal tahun 2005 Saya yang melanjutkan dagang ketupat pitalah ini Jadi sebenarnya yang namanya ketupat pitalah Yang membuat sebenarnya orangnya orang bunga tanjung namanya Karena nama daerah sini tersohor nama pitalah Jadi orang menyebut dia ketupat pitalah Sekarang saatnya mengaduk semua bahan campuran gulai di dalam piyuk Hatiku meronta untuk ikut terlibat mengaduknya Wah ini seru Walaupun aku harus memuatkan diri melawan hawa panas tumpu-tumpu besar di sini Kata T. Rita Perlu mendiamkan gulai ini dalam waktu lama Untuk menjadikannya benar-benar matang Dan nikmat sebagai gulai ketupai pitalah Ini ketupatnya separuh matang baru gulainya Namanya ketupat maung Jadi yang sebagusnya besok pagi dimakan baru enak Oh gitu Iya kuahnya kental Jadi cabainya gak terasa betul gitu Oh gitu Oh boleh cobain gak? Ya cobalah Ini ketupat ini ketupat buat sarapan Tapi kalau gadis minang Kalau mau barale Kita ini bisa bikin makanan berkuah lainnya Nah tupat juga pengen bajer itu Teg Bikin makanan berkuah lainnya Boleh Ketempat Tewati di pariangan dekat sini Di pariangan ya Teg Iya Deket ya Teg ya Biar kuat sampai pariangan Teg Biar kuat sampai pariangan Menurut arahan Teg Rita Aku berkunjung ke pariangan Negari indah yang tak asing lagi di Sumatera Barat Nusantara bahkan dunia Di sini ada Teg Wati yang sudah ku hubungi Untuk menjadi tempat ku belajar masa kulai berikutnya Ia berjualan ikan singgang basantan Assalamualaikum pak Sehat pak? Sehat Eh tadi dimana pak? Wah tidak juga pak Oh iya iya Pak kebawa dulu ya pak ya Wah kebetulan Semoga aku bisa langsung belajar masak ikan singgang basantan Dengan Teg Wati Assalamualaikum Teg Waalaikumsalam Teg Gimana kabarnya Teg? Baik Alhamdulillah Eh halagadang Teg Teg gini ya Iya nih Teg Eh Teg lagi masak apa? Masak gulai singgang ikan basantan Gulai ikan singgang basantan Oh Tadi kan Teg abis dari rumahnya Teg Rita Belajar masak Nah karena Teg memasak juga Teg boleh ikutan belajar masak gak Teg? Boleh Oh boleh? Terus bahan-bahannya apa aja yang dibutuhkan Teg? Santan Terus daunnya daun jeruk sama daun kunyit Bawang merah, bawang putih Cabai merah Terus ikan Ikan? Iya Ikannya pakai ikan apa pak? Ikannya ikan dilak Oh ini berarti ya Teg? Oh Asam pandis Pak Seketika aku mengikuti prosesnya memasak Teg Wati lantas mencampurkan santan dan bumbu-bumbu yang ada ke dalam wadah Ia kemudian mengaduknya tapi belum menyalakan api Tujuannya agar santan mengental Tak lama kemudian ia menyalakan api dan lanjut mengaduk santan Itu kenapa apinya terakhir dihidupkan Teg? Ya biar nanti kalau umpamanya apinya dihidupkan Nanti bumbunya berdekat Mendidih kan rasanya gak enak Kalau untuk sambutan menyalakan Kalau untuk gula ikan singgah pasantan ini bedanya sama gula yang lain apa Teg? Kalau gula yang lain kita kan pakai bumbu kunyit Kunyiri Laos Bawang putih Jahe Kalau bumbu ikan singgah pasantan ini tidak pakai itu Nah cuma bumbu ini kita pakai buah merah, bawang putih Berarti kalau untuk buahnya itu ini warna merah gitu ya Teg? Santan mendidih dan inilah saatnya memasukkan ikan ke dalam gulai Oke Ini Teg Masukinnya satu-satu tuh Pak Oh iya Teg Udah mulai itu juga ya Teg ya Udah mulai nental baru dimasukin gitu ya Teg Masukin Ini Ini Awanya terasa Cara Teg Wati mengajariku semakin menghadirkan semangat besar Untuk benar-benar menggali bakat dan rasa yang kuat dalam mempersembahkan karya kuliner yang mempesona Gimana Teg? Gimana Teg? Pas rupa, santannya, padehnya, garamnya, kalah cukupi Pak boleh cobain gak Teg? Boleh Boleh ya Ya Udah pas Teg Beda ya Teg sama gula ikan biasanya? Iya Karena bumbunya aja udah beda kan Terus lah kita pindahin lah Pak Pindahin ke piring dulu Nanti kita cicipin bersama-sama di atas Ayo Tidak ada bedanya Uuuu Hai 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 Di ruangan atas dalam rumah makan, sudah menanti Pak Kati dan Bintang, suami dan juga anak Tewati. Kami hendak makan siang bersama. Tufa, ini ikan singgang masantan yang kita masak tadi. Aku tak sabar menyantap makanan dan nasi yang sudah terhidang di sini. Kuah gulai pada ikan singgang masantan ini memanggil-manggilku untuk segera dicicipi. Tufa cobain daging ikannya ya, Tek. Pakai nasi nih, biar makin mantap. Kuahnya pun meresap ke dalam daging ikan. Dagingnya terasa begitu lembut dan bersama sedikit rasa pedas yang pas. Membuat makanku semakin lahap. Cara pandangku berubah. Ini bukan hanya soal selera yang enak di lidah, tapi juga tentang rasa yang menghadirkan hangatnya kebersamaan. Segala yang kuterima dari Tewati tentang memasak gulai adalah kekayaan meresan budaya yang sangat berharga. Demi kelestarian pesona Indonesia yang terwarisi kepada anak keturunan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!